Hai Sobat YKB, jumpa lagi dalam acara aktivitas sekolah minggu GKU-GKU, gerejaku, irangkanku Di kanal Youtube YKB GKI TV bersama saya, Ineket, tim aktivitas komisi anak GKI Kepaduri Minggu ini di sekolah minggu adik-adik diajak untuk belajar tentang sifat Tuhan yang pengampun dari kisah kain dan habel Ceritanya berdasarkan pada kejadian 4 ayat yang pertama sampai ke 16 Ayo kakak-kakak kita ajak adik-adik sekolah minggu membuat aktivitas agar mereka bisa mengingat kisah kain dan habel Di dalam buku Suluh Anak Terbitan Bina Warga ada beberapa usul aktivitas yang menarik Seperti memilih dan merobek gambar, menempel stiker, membuat boneka jari, membuat mazeh, mengurutkan gambar, dan sharing kelompok Nah GKU-GKU mau kasih alternatif aktivitas tambahan buat kakak-kakak sekolah minggu Aktifitasnya adalah GKU-GKU Ini dia Kita ajak adik-adik membuat boneka sendok kain dan habel Bahan-bahannya, kita siapkan sendok plastik, benang, kertas berwarna, spidol, lem, dan terakhir manik-manik mata Cara membuatnya Kita siapkan 2 sendok Kita ambil juga lem Kertas-ketas Kita mau membuat Kita ambil gunting dulu Kita akan membuat bajunya dulu nih Kita akan membuat bajunya Pakain ke gunting Kemudian kita tempel disini Kita siapkan ya Lemnya boleh di sendoknya atau di kertasnya Kita mau buat kain dulu nih Kita buat kain Kemudian Kita ambil benangnya Benangnya ini untuk rambutnya kain ya Ini ada di gunung-gunung Kemudian kita ikat Kita akan tempel disini ya Kita lem dulu Seperti ini Kemudian kita mau Buat tangannya juga nih Ya Pakai kertas putih Kita potong Kita lem Kita ambil juga Sepidol Kita buat Tangannya Kain Kita mau ambil Manik-manik mata Kemudian kita tempel Seperti ini Kita Hias hidungnya kain ya Kasih smile Ini dia Ini dia Kain Kita akan buat satu lagi nih Kita akan buat habel Kita buat bajunya dulu ya Kita buat bajunya Kita tempel Kita ambil Wallnya Wallnya Ini kakak ineknya udah Dikat Kita tempel aja Kita tempel aja Di atas Sini Kita buat tangannya Kita pakai kertas Kertas putih Kita pakai kertas putih Kita pakai kertas putih Ini penting jadi dua Kita Kita hias Kita buat jari-jari Sini Sini Kita mau ambil Manik-manik mata Kita mau tempel Di sini dulu Di sini dulu Kita dipanggil Kita tempel Kita tempel Kita tempel Hidung dulu Yang Habel Ini Sini Taraaa Sudah jadi Boneka ini dapat digunakan Untuk Anak bercerita Kepada orang lain tentang kisah Kain dan Habel Dengan bercerita kembali Anak-anak akan semakin mengingat kisah Kain dan Habel Dan juga mengingat bahwa Tuhan itu pengampun Nah, kalau kakak-kakak senang dengan program aktivitas sekolah minggu ini Silakan klik gambar jempolnya Dan jangan lupa subscribe BKBGKi TV Klik gambar loncengnya Supaya kakak-kakak sekolah minggu tidak ketinggalan program Geku-Geku berikutnya Sampai jumpa di aktivitas sekolah minggu selanjutnya Geku-Geku, gerejaku, kirangkanku Daaaah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama